Export debt adalah kemahiran yang mumpuni dari seorang entrepreneur. Dan kalau ada pemimpin yang bernegaranya memahami teknik entrepreneurship, ditambah dirinya memiliki jiwa nasionalis, secara perekonomian harusnya akan membuat negara Indonesia itu sangat makmur. Tentunya sekali lagi dipastikan pemimpinnya, selain memiliki pemahaman entrepreneurship, juga harus nasionalis dan tidak berhutang pada oligarki. Yang paling sulit memang untuk menang dalam pemilihan tanpa kekuatan cuan itu berat. Hampir tidak mungkin, karena itu banyak yang berhutang pada oligarki untuk cuan pemenangannya. Dan sejak saat itu, dia sudah tidak nasionalis lagi. Fakta data, yang punya cuan kan hanya oligarki. Makanya politikus dan pejabat tertinggi sulit menang tanpa dukungan finansial dari oligarki. Itu adalah fakta. Selama oligarki jadi bohir dan jadi sponsor, maka rakyat selamanya akan jadi penonton dan hanya jadi pasar. Saat ini, para calon yang ada semuanya adalah birokrat. Tidak ada yang berangkat dari entrepreneur nasionalis tanpa aliansi politik oligarki. Para birokrat ini menjadi terkenal karena pakai anggaran Pemda dan anggaran pemerintah pusat. Pakai bayar wartawan dan orang media yang dibayari pakai pajak rakyat. Yang murni swasta tidak akan kuat duitnya untuk membuat acara peresmian-peresmian tersebut. Jadi, menjadi birokrat sungguh bukan jalan satu-satunya untuk menjadi pemimpin bangsa. Harus dibukakan jalan lain, dari akses lain, dari alternatif lain. Misalnya, begitu zero threshold. Beuh, pasti puluhan kontestannya. Dan ketika masuk top 5, barulah partai politik memetiknya. Jadi, adakan dulu konvensi nasional, non-partai. Murni individu calon tersebut dipajang dulu di etalase. Duel konsep, duel visi misi, duel kapasitas, duel kapabilitas. Nah, ini baru demokrasi Pancasila yang aslinya. Bagaimana kalau kita buat acara seperti itu? KPU yang mengadakan semacam acara pencari bakat atau God Talent. Judulnya, Indonesia God Leader. Dalam seleksi, semua orang bisa bergabung dan audiensnya yang memilih untuk masuk babak selanjutnya. Sampai tersaring 10 besar. Ketika 10 besar, ya diserahkan kembali ke partai politik. Mana yang mau mereka usung? Pastinya, tanpa partai pengusung pun, kandidat berhak maju. Bagaimana, sahabat muda? Setuju, ayo buat resolusi dan kerahkan kekuatan Anda. Ekspresikan ide ini demi Indonesia berdaulat atau Indonesia akan tetap jadi korban hutang. Sahabat semua, kita kembali ke Export Debt. Yang saya contohkan dari apa yang pebisnis biasa lakukan dan kali ini, pengalaman pribadi saya. Saya memiliki sebuah mesin pyrolysis. Untuk membuat oli bekas jadi bensin, jadi solar atau MFO, Marine Fuel Oil di Pasuruan Jawa Timur. Mesin ini saya beli dari Eropa, mesin bekas yang sudah direkondisi. For the sake of discussion ya, kita katakan misalnya harga mesin ini adalah 5 juta dolar atau sekitar 70 miliar rupiah. Ini adalah peristiwa 10 tahun yang lalu. Saya meminjam dana 80% dari bank asing. Ketika di tahun keempat, kewajiban hutang tinggal 50%, saya mencari mitra di Malaysia untuk membangun pabrik pyrolysis. Di Malaysia, banyak oli bekas yang mitra saya dapat kontraknya, dapat buangan dari Petronas. Singkat cerita, saya bilang ke mitra saya, saya punya pabrik harganya 6-7 juta dolaran. Kalau kamu mau, kita pindahkan ke Malaysia. Mitra saya dapat 80% saham, saya hanya 20% tanpa keluar modal mitra saya tersebut. Dan tak lama mitra saya dapat pinjaman bank, kira-kira 80% dari nilai proyek tersebut. Pabrik itu sekarang masih jalan, namun kapasitasnya tinggal hanya 40%. Harusnya sih sudah diamortisasi, sudah 0 nilai dagangnya. Intinya hutang saya dengan jaminan pabrik di pasuruan tersebut lunas pada bank dan juga plus profit. Masih punya saham 20% lagi di Malaysia. Kali ini, yang berhutang adalah mitra saya yang di Malaysia. Itulah yang dinamakan ekspor debt yang banyak dilakukan oleh pengusaha dari negeri kakak tertua yang jadi pujaan banyak pejabat di sebuah negara. Cerita pyrolysis adalah kisah nyata. Mudah-mudahan sahabat semua jangan sampai membayangkan ada pabrik di Sulawesi atau ada proyek yang banyak di Indonesia semodel begini yang bernama ekspor debt. Itu tidak ada. Pengusahanya merangkap pejabat semuanya pinter, tidak oportunis, tidak mumpung jabat, juga tidak berhutang pada oligarki. Mereka semua pasti nasionalis. Terima kasih telah menonton!